Halo para pecinta battle through the heavens dimana pun kalian berada Gimana nih para tetua udah siap kancut belum dengan perjalanan dari Mang Oyan Kopi rokok udah pada siap Kuih lah seruput rokoknya bakar kopinya kita kancutkan perjalanan Mang Oyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di bawah tanah Kelompok Xiaoyan pada saat ini dikepung oleh zombie yang tak terhitung jumlahnya Namun hal tersebut bukanlah permasalahan karena pada saat ini ada klon dewa asli Klon dewa asli tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera melesatkan tinjunya dan menghancurkan banyak zombie Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berteriak bahwa Xiaoyan berada disini untuk membantu senior membuka segelnya Oleh karena itu tolong bubarkan boneka mayat ini atau jika tidak Xiaofeng benar-benar akan menghancurkan semuanya untuknya Setelah Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini tidak ada pergerakan dan semua mayat benar-benar masih terus-menerus menyerang Di sisi lain Lei Ji juga saat ini segera mulai berbicara Lei Ji berkata bahwa Dong Hai Yuan pada saat ini benar-benar telah memecahkan 20% segel ini Begitu selesai Lei Ji berbicara para boneka mayat ini seketika surut dan menghilang Sesaat kemudian pada saat ini sebuah suara berat sederah terdengar Suara tersebut bertanya apakah ini adalah Lei Ji Semua orang seketika memandang ke arah sepanjang suara tersebut berasal Mereka melihat sesosok tubuh dengan tinggi kurang lebih 5 meter Dibandingkan dengan tubuh manusia biasa sosok ini benar-benar tampak seperti raksasa Sosoknya juga sama seperti Lei Ji pada saat sebelumnya ketika disegel Rantai besi menembus semua tubuhnya dan kunci besi yang sangat tebal mengunci anggota tubuh masing-masing Sosoknya pada saat ini tidak bergerak tidak seperti Lei Ji pada saat itu Ia perlahan mengangkat kelapanya dan semua orang bisa melihat matanya yang bersinar merah Sosok tersebut pada akhirnya segera kembali berbicara ke arah Lei Ji dengan suara yang terdengar melelahkan Sosoknya bertanya apakah Lei Ji benar-benar berhasil lolos dari segel Lei Ji tanpa banyak basa-basi segera berkata bahwa itu memang benar dan ia disini untuk menyelamatkannya Suara itu pun tiba-tiba meraung dengan penuh kebencian ketika mendengar perkataan Lei Ji Sosoknya berteriak jika begitu permasalahannya mereka menunggu apalagi Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan menyadari ada sesuatu yang salah Xiaoyan juga tidak segera mengambil tindakan dan Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Lei Ji Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat bahwa Lei Ji sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan sosok Dong Haiyuan Lei Ji pada akhirnya mengerutkan kening dan bertanya mengapa aura dari Dong Haiyuan begitu terburu napsu Mendengar hal tersebut Dong Haiyuan pada saat ini kembali berteriak dengan marah ketika bertanya apakah Lei Ji datang kesini untuk melihat sebuah lelucon Jika Lei Ji datang kesini hanya untuk meledeknya maka ia bisa segera pergi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menoleh sedikit kembali ke arah Lei Ji dan bertanya bukankah ia adalah teman Lei Ji Lei Ji pun kembali mengerutkan kening dan masih menatap ke arah Dong Haiyuan Lei Ji lanjut bertanya apa yang pada saat ini terjadi kepada Dong Haiyuan Mengapa ada begitu banyak kebencian di tubuhnya dan ia benar-benar telah kehilangan sifat aslinya Mendengar hal tersebut Dong Haiyuan pada saat ini masih tidak menghargai perkataan Lei Ji dan kembali berteriak Sosoknya berteriak agar mereka membebaskannya dan jika tidak maka mereka harus berhenti berbicara omong kosong di sini Setelah perkataan tersebut terdengar pada saat ini Xiaoyan dengan pemikirannya menggerakkan klon dewa asli Klon dewa asli melesat dengan tinju yang terkepal di samping pinggangnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Lei Ji dan kembali berkata jika ia bukan teman maka ia harus dihabisi Suara Xiaoyan yang tenang ini terdengar oleh Dong Haiyuan yang akhirnya Dong Haiyuan pun seketika tertawa terbahak-bahak Matanya menjadi lebih merah dan sosok yang besar pada saat ini memelototi Xiaoyan Setelah tertawa liar ia segera berkata bahwa hanya seorang dogat saja benar-benar berani menghabisinya Bahkan meskipun ia disegel di sini ia pada saat ini akan bisa menghabisi mereka Xiaoyan pada saat ini masih menatap tegas ke arah Lei Ji dan menunggu jawaban dari Lei Ji Selama Lei Ji memberikan instruksi maka Xiaoyan akan segera melakukan tindakan Namun Lei Ji tidak berbicara untuk waktu yang lama sementara kolon dewa asli sudah mendekat Tinju di pinggangnya siap untuk dilesatkan dan hanya menunggu tanggapan dari Lei Ji Pada saat-saat kritis pada akhirnya Lei Ji segera tiba-tiba berteriak meminta Xiaoyan untuk menunggu Tetapi tinju dari kolon dewa asli pada saat ini benar-benar telah dilesatkan Beruntung Xiaoyan dengan cepat menggerakkan pemikirannya dan segera menggeser posisi dari tinju Pukulan ini pada akhirnya melesat melewati kelapa dari Dong Haiyuan Ledakan besar pada akhirnya segera terjadi bersamaan dengan suara pecahnya dinding batu yang terdengar Seluruh tanah seketika bergetar dan pukulan kuat ini sepertinya benar-benar menakuti Dong Haiyuan Dong Haiyuan pun memandang ke arah kolon dewa asli dengan mata merahnya Dan tanpa sadar berguma bahwa ini adalah kekuatan seorang keabadian Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan Lei Ji berkata seharusnya bersamaan dengan ia yang disegel dan ditahan pemikirannya juga telah dimusnahkan Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sementara Lei Ji pada saat ini masih memandang ke arah Dong Haiyuan Lei Ji lanjut berkata bahwa seharusnya ia bisa kembali normal setelah segelnya dilepaskan Lei Ji pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena semua ini tentu saja hanya tebakan dari Lei Ji Lei Ji pada saat ini hanya tidak ingin melihat teman lamanya mati seperti ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata merah dari Dong Haiyuan tiba-tiba menjadi lebih cerah Matanya tertuju kepada Lei Ji dan pada saat ini ia segera memanggil Lei Ji dengan sebutan jijik kecil Pria maco setinggi 5 meter ini tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat tidak sesuai dengan tubuhnya Sosoknya lanjut berkata ternyata jijik kecil masih hidup Di sisi lain pada saat ini ada dua rona merah di wajah cantik Lei Ji ketika mendengar panggilan tersebut Lei Ji pun lanjut berkata bahwa nama panggilan ini sungguh menyebalkan Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji pada saat ini sosok Dong Haiyuan menatap ke arah kelompok Xiaoyan Pria itu pun tiba-tiba tersenyum dan melihat hal ini Xiaoyan memiliki firasat buruk Sementara itu di sisi lain pada saat ini Lei Ji segera kembali berkata bahwa Dong Haiyuan benar-benar telah membentak Lei Ji Dong Haiyuan pada akhirnya dengan penuh penyesalan segera berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf Ia sudah berada disini terlalu lama oleh karena itu iblis batini yang telah lahir Ia sudah lama tidak terbangun dan semua ini benar-benar sungguh sangat sial Terlebih lagi setengah dari sumber energi di tubuhnya juga pada saat ini benar-benar telah menghilang Di sisi lain Lei Ji pada saat ini masih merasa sedikit kesal terhadap Dong Haiyuan Lei Ji lanjut berkata bahwa Dong Haiyuan pada saat ini harus meminta maaf kepada Lei Ji Ia juga harus melakukan sesuatu sebagai sebuah tanda permintaan maaf Dong Haiyuan pada saat ini tersenyum masam dan berkata bahwa semuanya sungguh sangat disayangkan Ia tisegel disini dan jika tidak maka ia akan bisa terus-menerus menggendong Lei Ji di punggungnya Dan berjalan-jalan ke seluruh dunia seperti sebelumnya Mendengar hal tersebut Lei Ji pun sedikit terkenang masa lalu dan pada saat ini segera berkata bahwa itu adalah kesepakatan Dong Haiyuan pun pada saat ini melihat ke arah Lei Ji yang tidak serlihat sedang bercanda Namun saat ini ia menyadari sesuatu hingga pada akhirnya mulai segera berbicara Sosoknya berkata apakah Lei Ji benar-benar dapat memecahkan batasan segel ini Ada tiga segel spiritual disini dan ia ingat bahwa Lei Ji tidak pandai dalam teknik penyegelan formasi Mendengar hal tersebut Lei Ji pada saat ini tidak menjawab tetapi menatap ke arah Xiao Yan Dong Haiyuan juga menyadari maksud Lei Ji dan segera memandang ke arah Xiao Yan Tiba-tiba Dong Haiyuan memiliki ekspresi keraguan di wajahnya dan bertanya apakah ini adalah dogat bintang 4 Lei Ji pada akhirnya segera berkata bahwa ia adalah sosok yang mulia Kata-kata Lei Ji ini hampir membuat Dong Haiyuan seketika terengangak dan tanpa sadar menggumamkan nama yang mulia Lei Ji pun mengangguk sementara Dong Haiyuan pada saat ini masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan Dong Haiyuan lanjut memastikan dengan bertanya apakah Lei Ji berbicara tentang orang kuat di dunia tanpa batas yang disebut yang mulia Lei Ji pun mengangguk dengan serius membuat Dong Haiyuan pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan semakin tajam Pada akhirnya dengan sedikit tergagap Dong Haiyuan segera berkata bahwa jelas-jelas orang ini hanyalah seorang dogat bintang 4 Lei Ji pada akhirnya mengelah nafas dan kembali menjelaskan bahwa tepatnya orang ini adalah reinkarnasi yang mulia Mendengar penjelasan Lei Ji ini barulah Dong Haiyuan seketika mengerti sesuatu Matanya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan dipenuhi rasa kagum Ada pun kekuatan Xiao Yan yang hanya seorang dogat bintang 4 tampaknya tidak penting lagi Memiliki gelar sebagai reinkarnasi yang mulia itu benar-benar sudah sesuatu yang sangat menakjubkan Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya segera memerintahkan tahanan spiritual untuk bertindak Tahanan spiritual yang telah berubah menjadi seukuran kepalan tangan dan berada di atas bahu dari klon dewa asli pun seketika bergerak Hanya dalam waktu singkat pada saat ini sosok Dong Haiyuan telah kembali mendapatkan kebebasannya Namun pada saat ia bebas tiba-tiba Dong Haiyuan melesatkan tinjungnya ke arah Lei Ji dan Xiao Yan Ukulan ini sangat cepat dan tanpa peringatan apapun membuat Lei Ji pada saat ini terkejut Lei Ji pun segera dengan refleks memblokir di depan tubuh Xiao Yan Namun kekuatan Lei Ji pada saat ini benar-benar telah habis dan ia sudah tidak lagi memiliki kekuatan keabadian Dengan begitu maka sosok Lei Ji pada saat ini terlempar dan menghantam dinding batu Lei Ji seketika memuntahkan seteguk besar cairan merah Sementara Dong Haiyuan pada saat ini kembali bergegas ke arah Xiao Yan Tubuh klon dewa asli juga pada saat ini segera bergegas memblokir pergerakannya Namun pada saat ini tiba-tiba mata dari Dong Haiyuan berubah menjadi berwarna biru Cahaya biru ini seketika membuat Dong Haiyuan tertegun sejenak Sosoknya memandang ke arah Xiao Yan dan klon dewa asli dan pada saat ini ia sedikit tersenyum Suaranya pada saat ini seketika terdengar bersamaan dengan energi jahat yang melonjak Sosoknya berkata bahwa dewa asli dan yang mulia benar-benar telah hidup kembali Hal ini benar-benar sungguh sangat sulit untuk bisa dipercaya Klon dewa asli pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya siapakah sosok tersebut Senyum jahat seketika muncul di sudut mulut Dong Haiyuan Dong Haiyuan juga seketika dipenuhi dengan kejutan dan menatap ke arah klon dewa asli Sosoknya pada saat ini lanjut bertanya mengapa ia tidak mengenali Dong Haiyuan Ada yang salah dengan auranya dan mungkinkah ia bukanlah ia yang seperti dahulu Setelah selesai berbicara Dong Haiyuan segera melirik ke arah Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa sepertinya tubuhnya benar-benar telah diambil darinya Perkataan dari Dong Haiyuan pada saat ini membuat Xiaoyan benar-benar sedikit terguncang Sementara itu klon dewa asli kembali berbicara ketika bertanya siapakah sosok ini Dong Haiyuan pada saat ini masih tersenyum dan berkata bahwa itu memang benar Ia juga tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan tiba Ada pun siapa dirinya mereka akan segera mengetahuinya Sebaiknya mereka jangan mati lagi seperti dahulu dan menunggu kedatangannya Setelah selesai berbicara pada saat ini cahaya biru di mata Dong Haiyuan pun segera menghilang Dong Haiyuan juga segera kehilangan semua kekuatannya dan jatuh setengah berlutut di tanah Sosoknya dengan terengah-engah pada saat ini segera bergumam sungguh sangat sial karena ia masih bisa dikendalikan Tampaknya pada saat ini Dong Haiyuan juga menyadari semua yang baru saja terjadi Setelah pulih Dong Haiyuan pada akhirnya buru-buru berlari untuk memeriksa kondisi dari Lei Ji Lei Ji yang sedikit lemah pada saat ini segera menampar Dong Haiyuan dan menatapnya dengan ekspresi jijik Sementara itu Dong Haiyuan dengan penyesalan segera meminta maaf kepada Lei Ji Dong Haiyuan berkata agar Lei Ji mendengarkan penjelasannya Ia baru saja dikendalikan oleh seseorang dan bukan ia yang memukul Lei Ji Mendengar hal tersebut Lei Ji pada saat ini sedikit termenung Lei Ji sepertinya mengetahui apa yang pada saat sebelumnya dialami oleh Dong Haiyuan Lei Ji pun segera bertanya mengapa hal itu bisa terjadi padahal sudah lama sekali Apakah pada saat ini sosok tersebut masih ada di tubuhnya Dong Haiyuan pun sedikit mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini segera datang Dan memberikan beberapa ramuan penyembuh untuk Lei Ji Setelah itu Xiaoyan pun memandang ke arah Dong Haiyuan dan mulai bertanya Percakapan singkat sebelumnya sudah cukup untuk mengejutkan Xiaoyan dan Xiaoyan Pada saat ini benar-benar pemasaran Sosok sebelumnya benar-benar tahu sekilas mengenai klon dewa asli yang tubuhnya telah diambil Jika begitu permasalahannya maka sosok ini sangat jelas bukan orang binasa Xiaoyan segera bertanya kepada Dong Haiyuan apakah ia tahu siapakah sosok sebelumnya Dong Haiyuan pun menghala nafas dan berkata bahwa mereka adalah orang-orang dari bintang yaulan Mendengar nama ini untuk pertama kalinya Xiaoyan seketika mengerutkan kening dan menggumamkan nama bintang yaulan Sementara itu Dong Haiyuan pada saat ini lanjut berkata bahwa mereka adalah musuh dari dunia tanpa batas ini Mereka telah merampas semua sumber daya dari dunia tanpa batas Mereka datang dari dunia lain dan mereka mengandalkan penjarahan sumber daya dari dunia lain untuk mendapatkan pasokan Mereka begitu kuat sehingga mereka menghancurkan seluruh dunia yang luas dalam waktu kurang dari setahun Mendengar hal tersebut Xiaoyan seketika menyadari bahwa Lei Ji dan Dong Haiyuan berasal dari dunia yang sama Xiaoyan juga menyadari tampaknya orang yang diceritakan oleh Dong Haiyuan memiliki kekuatan yang sangat kuat Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya apakah ada seseorang yang berasal dari bintang yaulan di dalam tubuhnya Dong Haiyuan pun menggelengkan kelapanya dan mulai menjelaskan Dong Haiyuan berkata bahwa ia pernah ditangkap oleh mereka dan mereka telah meninggalkan bekas luka di tubuh Dong Haiyuan Dengan begitu sepertinya mereka dapat mengendalikan tubuh Dong Haiyuan kapan saja Xiaoyan pun mengerutkan kening dan pada saat ini bertanya apakah mereka tidak memiliki jarak batasan Dong Haiyuan pada akhirnya segera menggelengkan kelapanya dan segera menjawab pertanyaan Xiaoyan Dong Haiyuan memiliki ekspresi yang tampak sangat takut ketika menjelaskan hal ini kepada Xiaoyan Dong Haiyuan berkata bahwa mereka lebih kuat daripada yang dibayangkan Jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia sepertinya Xiaoyan tentu mengetahui hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak memiliki banyak kenangan tentang kehidupannya sebelumnya Oleh karena itu ia pada saat ini ingin tahu apakah mereka lebih kuat daripada kehidupan yang mulia sebelumnya Dong Haiyuan pun tersenyum dan lanjut berkata bahwa yang mulia memang sangat kuat di kehidupan sebelumnya tetapi ada juga dua orang kuat yang berasal dari dunia Dong Haiyuan berasal kekuatan mereka juga sekuat yang mulia dan meskipun begitu dunia milik mereka ini benar-benar masih rentan dan benar-benar dihabisi mendengar apa yang dijelaskan oleh Dong Haiyuan Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit merinding Xiaoyan tidak bisa mengetahui seberapa kuatnya yang mulia pada saat itu namun kata-kata Dong Haiyuan ini benar-benar mengambarkan bahwa orang-orang yang menyerang begitu kuat namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini bingung Xiaoyan berpikir jika dunia tempat Dong Chang berasal memiliki kekuatan dua orang yang setara dengan yang mulia mengapa dunia mereka yang dihancurkan dan bukan dunia tempat yang mulia berasal Xiaoyan pada akhirnya bertanya jika begitu permasalahannya mengapa dunia tempat Dong Haiyuan berasal yang dihancurkan mendengar hal tersebut Dong Haiyuan pada saat ini menggelengkan kelapanya sosoknya lanjut berkata bahwa ia juga pada saat ini sangat bingung mengenai hal tersebut selain itu setelah menghancurkan dunia tempatnya berasal orang-orang dari bintang Yolan justru menghilang dan tidak pernah terlihat lagi sepertinya seharusnya ada bencana yang serius yang menghantam gelompok mereka tentu saja ini hanyalah sebuah tebakan dari Dong Haiyuan ia juga memiliki satu spekulasi lagi dan mungkin saja orang-orang dari bintang Yolan ini dimusnahkan oleh dunia lain mendengar analisis dari Dong Haiyuan Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bingung Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa mereka mereka benar-benar begitu kuat oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa dimusnahkan oleh dunia lain mendengar hal tersebut Dong Haiyuan pada akhirnya lanjut menjelaskan bahwa dunia ini memiliki masa hidup secara umum mereka terbagi menjadi tiga periode tahapan-tahapan tersebut adalah era kelahiran era kemunduran dan era kehancuran era kelahiran adalah saat dimana dunia sedang berkuasa-kuasanya namun betapapun kuatnya mereka akan tetap tidak bisa lepas dari era kemunduran itulah yang pada saat sebelumnya dialami oleh dunia tempatnya berasal yang telah mengalami era kemunduran pada saat itu mereka mereka benar-benar diserang hingga pada akhirnya mereka menderita kehancuran mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berpikir bahwa siklus yang seperti itu memang ada namun Xiaoyan juga pada saat ini tersadar bahwa sepertinya Xiaoyan masih terlalu sedikit mengetahui tentang dunianya sendiri Xiaoyan pada akhirnya tersenyum asam dan bergumam bahwa Xiaoyan sepertinya harus mengetahui lebih banyak mengenai dunianya mendengar hal tersebut dong haiwan segera berkata bahwa seberapa banyak yang Xiaoyan ketahui sebenarnya tidak ada gunanya dengan kekuatannya saat ini begitu dunianya diserang hanya ada satu yang bisa menyelamatkan mereka yakni kekuatan yang tak dapat diukur Xiaoyan pun terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh dong haiwan dan Xiaoyan menyadari bahwa hal tersebut memang benar Xiaoyan pada saat ini hanyalah seorang dogat bintang empat masih sangat jauh bagi Xiaoyan untuk mencapai tingkat keabadian bahkan Xiaoyan benar-benar tidak berani membayangkan bagaimana cara Xiaoyan untuk bisa mencapai kekuatan seperti yang mulia selain itu bahkan sepertinya jika Xiaoyan berhasil mendapatkan tubuh yang mulia dan memperoleh kekuatan yang setara dengan yang mulia hal itu benar-benar masih jauh untuk bisa berhadapan dengan dunia luar melihat Xiaoyan yang pada saat ini berpikir dong haiwan segera menyadarinya dong haiwan segera lanjut berkata bahwa bagi yang mulia pada saat ini masih terlalu dini membicarakan hal-hal ini lebih baik ia segera menyerap sumber energi di tempat ini sumber energi ini adalah yang ia pancarkan dan seharusnya sangat bermanfaat bagi yang mulia Xiaoyan pun segera tersadar dan pada saat ini berpikir apa yang dikatakan oleh dong haiwan memang benar Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan mengangguk Xiaoyan tanpa banyak bahasa basi segera duduk bersilah tanpa ragu-ragu dan menyerap sumber energi di sekeliling sementara itu mata dong haiwan pada saat ini segera terfokus pada klon dewa asli sosoknya ia mulai mengobrol dengan klon dewa asli sosoknya segera berkata mengapa senior terlihat familiar klon dewa asli pun sedikit menoleh mendengar pertanyaan dari dong haiwan klon dewa asli pada saat ini bertanya apakah itu memang benar dan mengapa ia tidak mengenali dong haiwan apakah dong haiwan pada saat ini benar-benar tahu siapakah klon dewa asli dong haiwan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata tentu saja ia mengenalinya klan jimi dulu benar-benar sangat terkenal tetapi keberadaannya tidak banyak diketahui oleh semua orang di dunia luas klon dewa asli pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh dong haiwan bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini teringat tempat tersembunyi lainnya yang berada di tempat hukuman para dewa salah satunya adalah tempat dimana klon dewa asli berasal Xiaoyan berfikir bahwa jika Xiaoyan bisa mendapatkan tubuh-tubuh ini maka kekuatan Xiaoyan akan semakin kuat tetapi Xiaoyan tidak mengetahui spesifik kekuatan orang-orang yang tersegel di tempat ini oleh karena itu Xiaoyan berinisiatif untuk bertanya kepada dong haiwan mengenai hal tersebut pada akhirnya klon dewa asli segera berkata bahwa ada tempat tersembunyi di tempat hukuman dewa ini Taukah dong haiwan siapakah saja sosok kuat yang tersembunyi di tempat-tempat tersebut Apakah dong haiwan telah memasuki tempat-tempat tersebut dan mengetahui detail spesifiknya Mendengar hal tersebut dong haiwan pun menjawab sambil tersenyum asam Sosoknya berkata apakah senior pada saat ini bersyanda Bagaimana mungkin dong haiwan bisa memenuhi syarat untuk memasuki tempat tersembunyi para dewa Di tempat tersebut sangat sulit bagi seseorang untuk bisa bertahan hidup meskipun mereka berada di tingkat keabadian Ada pun mengenai apa yang tersembunyi di dalamnya ia benar-benar tidak mengetahui detail pastinya Namun ada beberapa rumor yang tersebar dan dikatakan bahwa di tempat tersembunyi para dewa ini Keberadaan yang sangat menakutkan benar-benar telah tersegel disana Ia juga ingat bahwa klan dewa asli atau klan chimik telah dihancurkan dan menurut rumor yang beredar Sosok terakhir dari klan chimik juga disegel di tempat tersebut Dengan begitu mungkinkah ketika berbicara di tahap ini Dong haiwan seolah-olah menyadari sesuatu dan menatap tajam ke arah klan dewa asli Klan dewa asli pada saat ini tidak menyangkalnya dan langsung mengangguk Sosoknya berkata bahwa itu memang benar dan ia baru saja keluar dari tempat tersembunyi tersebut Dong haiwan pada akhirnya merasa seolah-olah ia sedang dipermainkan oleh klan dewa asli Ia pun segera menunduk dan berkata bahwa senior benar-benar sedang bersanda Bagaimana mungkin dong haiwan bisa tahu lebih banyak daripada senior yang telah keluar dari tempat tersebut Mendengar hal tersebut klan dewa asli pun sedikit tersenyum dan lanjut berkata bahwa ada tiga tempat tersembunyi lainnya Ia hanya penasaran dan seperti apa segel yang terdapat di tempat tersebut Ia juga ingin tahu apakah mereka semua adalah manusia atau monster Dong haiwan pada saat ini menjadi semakin seolah-olah dikerjai oleh klan dewa asli Sosoknya berkata bahwa dengan kekuatan senior tidakkah ia akan bisa mengetahuinya hanya dengan melangkah masuk Mendengar apa yang dikatakan oleh dong haiwan pada saat ini mata dari klan dewa asli pun seketika berbinar Tampaknya kata-kata dong haiwan ini benar-benar memberikan secercah pemberitahuan Dengan kekuatan dari klan dewa asli yang begitu kuat setidaknya ia akan bisa mengetahui hal tersebut setelah datang Bukan ide yang buruk untuk melihat ketika tempat tersembunyi lainnya dan meskipun sosok yang berada di sana kuat Setidaknya dengan kekuatan yang dimiliki oleh klan dewa asli ia tidak akan sekarat Pada akhirnya segera klan dewa asli pun memerintahkan tahanan spiritual Tahanan spiritual pun segera menyadari maksud dari klan dewa asli dan segera membuka tampilan layar peta Klan dewa asli pun segera melihat tempat tersembunyi yang paling dekat dengan malaikat jatuh Setelah beberapa saat memperhatikan tempat dan menentukan tujuan pada saat ini suara licu dari luar seketika terdengar Klan dewa asli pun seketika menoleh dan pada saat ini memerintahkan dong hayuan untuk bergegas menuju ke pusat bumi Sementara itu klan dewa asli pada saat ini segera bergegas menemui licu Licu sedikit terkejut saat melihat tubuh klan dewa asli yang pada saat ini muncul menemuinya Ia pun segera menangkupkan tangannya dan pada saat ini segera mulai berbicara Licu pada saat ini bertanya dimanakah saudara Xiaoyan Ia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan Melihat licu yang tampak panik Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan perlahan mulai berbicara Xiaoyan yang berada di dalam tubuh klan dewa asli berkata agar semuanya dikatakan langsung kepadanya Mendengar hal tersebut Licu pun menatap ke arah klan dewa asli dengan sedikit keraguan di matanya Namun pada akhirnya ia mulai segera memberikan informasi tersebut Ia berkata bahwa aliansi dosian datang untuk mencari seseorang Mereka datang dengan membawa kekuatan dan ia khawatir mereka datang dengan niat buruk Mereka juga sudah berada dalam perjalanan menuju ke malaikat jatuh Dengan bantuan dari kekuatan formasi mereka dapat mencapai malaikat jatuh dalam waktu kurang dari 10 hari Oleh karena itu ia ingin memberitahu saudara Xiaoyan bahwa masih belum terlambat untuk meninggalkan bintang ini Terlebih lagi ada 3 orang di aliansi dosian yang datang kali ini Salah seorang di antara mereka merupakan seorang dogat bintang 7 Dan kemungkinan besar ia berada di tahap menengah dogat bintang 7 Mendengar hal tersebut klon dewa asli pada saat ini memandang ke arah Licu dengan tenang Sosoknya berkata apakah itu adalah benar-benar dogat bintang 7 Jika begitu permasalahannya bukankah Licu bisa menghadapinya Ataukah mungkin kekuatan sebenarnya dari Licu tidak sebaik dogat bintang 7 yang datang ini Licu pun tersenyum pahit dan menjawab bahwa dogat ditampak hukuman para dewa ini memiliki sumber daya yang sangat sedikit Oleh karena itu meskipun ia adalah dogat bintang 7 Bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan dogat bintang 7 dari aliansi dosian Bahkan mungkin Origin Ki miliknya tidak akan sebanding jika dibandingkan dengan dogat bintang 6 di aliansi dosian Kesenjangan sumber daya Origin Ki ini benar-benar tidak dapat diperbaiki Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya bertanya Berapa banyakkah bintang yang berada di lautan bintang seorang tahap menengah dogat bintang 7 Licu pun segera berkata bahwa perkiraan konservatifnya setidaknya berada di tingkat 50 juta Mendengar hal ini Xiaoyan merasa sedikit terkejut karena jumlah ini benar-benar sangat jauh Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki total 250 ribu bintang di lautan bintang miliknya Oleh karena itu jumlah ini benar-benar sangat mengejutkan Dan Xiaoyan tidak tahu kapankah Xiaoyan akan bisa mencapai jumlah tersebut Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas Sementara klon dewa asli pada saat ini segera kembali menatap ke arah Licu Sosoknya lanjut berkata apakah yang orang-orang ini inginkan Apakah pada saat ini Licu juga berada di sini untuk membawa Xiaofeng pergi Licu menggelengkan kelapanya dan menjawab bahwa ia tidak memiliki hak untuk ikut campur Aliansi dosian ada di sini dan ingin menangkap Xiaofeng Ia benar-benar tidak memiliki hak untuk mengurus mengenai hal tersebut Ia pada saat ini hanya ingin memperingatkan saudara Xiaofeng agar keselamatannya tidak terancam Mendengar hal tersebut pada akhirnya klon dewa asli mengangguk dengan lembut Sosoknya segera mengucapkan terima kasih kepada Licu karena telah memperingatkannya Jika begitu permasalahannya karena ia telah mengetahui permasalahan ini Maka ia akan memberitahu Xiaofeng sesegera mungkin Setelah selesai berbicara pada akhirnya kedua belah pihak segera berpamitan Dan klon dewa asli kembali bergegas turun Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa Dogat Bintang 7 sepertinya akan bisa dihadapi oleh Dong Hai Yuan Sosoknya segera berkata kepada Dong Hai Yuan Apakah menurut Dong Hai Yuan masalah besar atau tidak ketika ia berhadapan dengan Dogat Bintang 7 Dong Hai Yuan pun tersenyum dan berkata agar senior jangan khawatir dan bisa menyerahkan semuanya kepadanya Dong Hai Yuan secara alami mengerti maksud kata-kata dari Xiaoyan Setelah mengatakan hal tersebut pada akhirnya Dong Hai Yuan segera pergi dan melayang di udara di atas lubang hitam Sosok Dong Hai Yuan pada saat ini bertemu dengan Li Chu dan Li Chu pada saat ini sedikit terkejut dengan kemunculan Dong Hai Yuan Sementara itu Dong Hai Yuan pada saat ini memandang ke arah celah gunung lubang hitam dan bergumam bahwa semuanya benar-benar sungguh sangat sial Untuk menghacurkan ketiga segel roh ini ia telah menyebarkan lebih dari 1 miliar bintang orijin ki Mendengar hal tersebut Li Chu pada saat ini benar-benar terkejut karena jumlah tersebut sangat menakjubkan Li Chu juga pada saat ini merasa kagum ketika melihat kemunculan dari Dong Hai Yuan Li Chu pada akhirnya tanpa sadar menggumamkan nama Dong Hai Yuan dan Dong Hai Yuan saya ketika menoleh Dong Hai Yuan tersenyum lembut dan berkata bahwa ia tidak pernah berpikir ada seseorang yang akan mengingatnya Li Chu pada akhirnya sedikit tersanjung mendengar hal tersebut dan berkata tentu saja ia mengingatnya Ada banyak rumor di dunia yang luas ini tetapi tidak banyak orang yang bisa dikenal di zaman kuno Hanya mereka yang kuatlah yang bisa dikenal oleh semua orang dan salah satunya adalah Tuan Dong Hai Yuan Dong Hai Yuan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya Dong Hai Yuan segera menghala nafas Dong Hai Yuan pun melihat sekeliling dan berkata bahwa segel sialan ini benar-benar tidak seperti dahulu Bersamaan dengan hal tersebut Dong Hai Yuan juga pada saat ini melihat banyak kehancuran dan banyak orang yang sedang terluka Dong Hai Yuan pada saat ini dengan murah hati segera menyebarkan 1 juta origin ki kepada mereka Oh Ki dan yang lainnya yang pada saat ini sedang memulihkan diri benar-benar terkejut dengan origin ki yang disebarkan ini Mereka benar-benar terkejut karena waktu dari letusan sumber energi ini masih berjarak beberapa dekade Namun pada saat ini sudah ada sumber energi yang sangat kuat yang bisa diserap oleh semua orang Pada akhirnya mereka tanpa banyak basa-basi segera menyerap sumber origin ki ini untuk melakukan pemulihan Dengan origin ki yang berlimpah ini kekuatan penyembuhan mereka juga pada akhirnya meningkat 2 kali lipat Namun meskipun begitu mereka tidak tahu bahwa sumber origin ki ini diberikan secara cuma-cuma oleh Dong Hai Yuan Sementara itu Dong Hai Yuan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya segera kembali berfokus pada tugasnya Dong Hai Yuan pada saat ini menunggu kedatangan orang-orang dari aliansi Doshan Sambil menunggu Dong Hai Yuan sedikit berbincang-bincang dengan licu dan melakukan kegiatan lainnya Sudah Duang 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 Terima kasih.